Halo assalamualaikum oke sahabat-sahabat sesuai dengan permintaan sahabat-sahabat di luar sana rakan-rakan tani yang ingin meminta meminta untuk kita kongsikan video-video berkenaan tentang daripada awal pembuatan bibit dan cara penyemayan bibit sehinggakan dia tumbuh seperti ini yang bermulanya daripada sini ya daripada betik sampai dia berbegini dan cara pengisian polybag tanah penyemayan oke begitu juga dengan adalah besar ya oke ini tanggal 3 bulan 8 ya kita semai jadi hari ini sudah genap sebulan dah ya jadi sahabat-sahabat di sini saya ingin berkongsi berkenaan bahan yang perlu kita sediakan ya pertama kita ambil betik yang usia pokoknya yang kurang lebih dalam setahun setengah ya paling cantik sekitar umur dua tahun tidak boleh tidak bagus ya terlalu tua dan tidak bagus ya terlalu muda ya dan cara pemotongan apa buah betik ini ya gini sahabat saya ambil contoh sedikit ya ini kita contoh sahabat ya ini panjang pepayaan ini begini kita bahagi tiga dia oke satu ini kita jangan ambil oke yang perlu kita ambil yang bahagian tengah saja ya maksudnya ya yang dia punya bawah ini dengan kepala dia kita jangan ambil jadi kita ambil ini sahaja oke lepas tuh kita belah sahabat dan ambil biji oke biji tersebut sahabat dia mempunyai bungkusan yang seperti ini maksudnya air-air dia tuh kan kita kena pecahkan menggunakan kain kain tuala ya apa-apa kain yang boleh yang senanglah kita untuk pecahkan sehinggakan dia begini sahabat oke setelah begini dia sahabat kita jemur jangan lebih daripada dua jam ya kita keringkan dia selama dua jam oke setelah kita keringkan kita basuh dan kita biarkan dia sebaki dengan air yang mana timbul kita buang yang mana tenggelam kita ambil oke oke setelah kita buat pemilihan ini contoh sahabat ya setelah kita buat pemilihan pengeringan ini ada setelah kita buat pengeringan kita masak air kurang lebih dalam satu gelas sebelum mendidih kita kira satu sampai ke dua puluh panasnya tapi air yang panas tuh kita boleh turunkan tangan kita maksudnya yang tidak terlalu panas dan tidak terlalu secuk ya yang memang masih kita boleh tahan kalau kita celup tangan dalam air tuh oke setelah itu kita simpan di atas kain dalam bekas begini kain ini yang basah ya sahabat lembab kita diamkan dia sampai dia tumbuh setelah tumbuh dia bergulur-gulur begini nampak ya barulah kita tanam ke sini dalam polybag oke di sini juga sahabat-sahabat harus ambil kira ya penanaman oke di sini ya penanaman dia tidak boleh terlalu dalam kita anggarkan sebegini ya oke ini ya sahabat-sahabat ya nampak ya tenggelamkan begini lalu kita ambil beribit-beribit kita simpan ya kita tutup jangan terlalu tebal asal tertutup saya sahabat oke dan kita susunlah di tempat yang selamat terutama sekali dihindari daripada siput oke siput ini kena buat racun siput lah kita hambur di tepi-tepi supaya siput itu mati macam ini oke siput ini yang sudah kita racun ya oke nampak ya kita menggunakan racun siput oke terlalu pasah ya cara penggunaan pembuatan pembuatan tanah semayan oke kita simpan dulu sahabat oke tanah semayan ini kita menggunakan campuran satu dua tiga oke satu tanah eh sorry satu pasir tiga tanah eh sorry satu bajak kandang ya kayak ayam lah orang bilang ya pupu ayam orang Indonesia cakap kohe ayam oke satu kohe ayam dua pasir tiga tanah ya kita menggunakan tanah ya sahabat jadi satu dua tiga setelah kita gaul gaul sebati kita ratakan sebegini kita menggunakan ini ada tiga ini tiga harus kita lengkapkan sahabat untuk apa ini mempergunakan pertumbuhan oke kita menggunakan ini ini adalah bajak bajak dolomit ya kita menggunakan bajak dolomit ini untuk membunuh perosak-perosak yang mungkin ada dalam tanah ya salah satu contoh kulat ke agar pokoknya tidak rosak akar dia ya dan bajak ini kita menggunakan bajak akar ya bajak akar dan racun semut agar benih kita yang kita tanam tidak dimakan sama semut dan bajak akar kedua bajak ini apa namanya ya ini tepung dolomit ini kebaikan dia supaya tanah itu tidak ada penyakit ya sahabat ya kita ambur-ambur begini saya nampak ya kita campur siap begini oke lepas itu kita gaul sebati baru kita tanam oke jadi sahabat-sahabat saya harap video ini bermanfaat untuk bagi sahabat-sahabat yang memerlukan penambahan ilmu itulah yang kami kongsi jadi saya harap bagi sahabat-sahabat di luar sana bolehlah mengkongsikan video ini sekiranya mungkin bermanfaat dibagi untuk sahabat-sahabat di luar sana dan jangan lupa like dan subscribe dan terima kasih karena sudi menonton video kami perkongsian kami dari petani kecil oke sekian terima kasih assalamualaikum salam sukses satu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati